Dibanding kepergianmu, senja jauh lebih paham cara berpamitan. Menangislah tanpa mengada-ngada. Rasakan setiap bulir air mata. Sedih jangan dilawan. Perih ada untuk dirasakan. Katalis koagulasi. Aku masih duduk di bangku cemas tepat pada meja curiga. Menyulut jemburu. Menanyakan waktu pada kesibukanmu. Berharap ada sedikit aku di sela hidupmu. Berapa harga sebuah tanggal merah? Aku ingin membeli semua kesibukanmu. Tidak ada tanggal yang bergerak tanpa suara diredam misu aksara. Bukan diam yang membungkam. Tetapi hadirnya telah menyeretku dalam kelam. Kau terlalu repot mengelak. Padahal bersamanya, kau telah merencanakan masa depanmu kelak. Kau terlalu repot berbaik hati. Padahal bersamanya, kau telah siapkan penghulu untuk mengikat janji. Aku kalah. Kau memilih jatuh dalam pelukan yang kau rasa lebih mewah. Kau pembohong. Kau tak pernah sibuk. Hatimu yang tak pernah terketuk. Kau pendusta. Kau tak pernah tak punya waktu. Hatimu yang telah terisi sosok baru. Aku masih ingat satu waktu ketika kau menyambutku dengan teh hangat di ruang tamu. Kau dan aku bertukar janji akan seperti apa kita nanti di masa tua. Aku menyanjungmu begitu dalam. Kau memujiku seperti tak ada pria lain yang pernah dilahirkan. Di dekatmu, cita-citaku hanyalah menjadi telinga. Mendengarkan suaramu adalah alasanku tetap ada di dunia. Di kejauhanmu, tujuan hidupku hanyalah pulang. Melihat kau menua adalah alasanku menjaga dekup jantungmu tetap tenang. Bibirmu terus berirama mengecah kata demi kata. Kau menjadi begitu angkuh menceritakan kejadian. Semua hal yang kau banggakan. Semua bahagia yang ingin kau sampaikan. Bukan karyaku yang kau beri tanda seru. Bukan pula setiaku yang meriu harum. Kita terpisah jarak. Dan disitulah muara cerita bergejolak. Adalah satu perempuan. Awal semua ceritamu tak bisa berhenti. Perih. Nadiku berdenyek liri. Kita berada di bawah angkasa yang sama. Tapi kenyataannya, atmosfer kita jauh berbeda. Kaulah poros kenapa rinduku bisa terisi. Tapi bukan aku yang kau jadikan alasan rasa berotasi. Aku termakan delusi. Aku terlalu percaya janji. Mimpi-mimpi kita sudah tak ada bedanya dengan dongeng menjelang tidur. Aku tak mau berdebat lagi tentang hal-hal yang bisa membuat dadaku semakin sesak dan harapku semakin terbentur. Telah berulang kali aku mengakui, aku menyukaimu tanpa alasan. Lalu bagian mana lagi yang terus-menerus kau pertanyakan? Aku masih ingin mengungkap indahmu lewat karyaku. Terlalu lama aku menggoreskan warna. Sekejam itu kau balas dengan menggoreskan luka. Aku salah. Aku bukanlah telinga. Aku hanya terpesona. Aku bodoh. Aku bukan tak mau pergi. Aku hanya perempuan yang enggan melangkah lagi. Baiklah, aku bersumpah. Akan tiba saatnya kau mencariku kembali. Ketika mulutmu tak sabar memberi jawaban atas semua tindakan. Ketika kau ingin membelah hakmu sebagai pemilik perasaan. Ketika rasa sesalmu menguncak dan rindumu akhirnya meledak. Waktu akan menamparmu dengan sangat bijaksana. Terima kasih atas kesadaran yang terlambat. Di titik itu hanya akan terucap kalimat, Menangislah. Terima kasih atas kesadaran yang terlambat. Terima kasih atas kesadaran yang terlambat. Terima kasih atas kesadaran yang terlambat.